Berstatus waspada, ribuan wisatawan nekat menaiki bibir kawah Gunung Bromo. Padahal Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Pencana Geologi telah memperingatkan penutupan Gunung Bromo. Semburan asap pekat, Kamis pagi tak menyerutkan minat ribuan wisatawan untuk melihat erupsi Gunung Bromo di desa Ngadisari, Probolinggo, Jawa Timur. Bukannya menjauh, mereka justru nekat menaiki bibir kawah, lantaran tangga menuju gunung masih dibuka. Wisatawan beralasan momen erupsi inilah yang paling menarik. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memang belum menutup kawasan wisata ini. Meski aktivitas gunung meningkat. Padahal Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Pencana Geologi Gunung Bromo telah merekomendasikan penutupan jalur menuju kawah Bromo untuk mengantisipasi letusan. Sangat kami sayangkan ya, kita sudah menghimbau di status waspada Gunung Bromo ini untuk tidak mendekat radius 1 km, apalagi naik ke kawah. Jadi kami sangat menyayangkan masih banyak wisatawan yang nekat naik ke bibir kawah. Bahaya? Selain abunya ya, juga yang kami takutkan adanya lontaran material pijar. Gunung Bromo kembali erupsi Senin lalu. Saat ini status gunung waspada level 3. Berdasarkan pemantauan pos pengamatan Gunung Bromo, asap putih pekat sempat terlontar seribu meter dari permukaan kawah dan mengarah ke timur dan tenggara atau ke kabupaten Lumajang. Gunung api aktif ini telah berkali-kali erupsi dan pernah mencapai status siaga pada September 2015.